Sebanyak 45 ton lebih bawang merah diseludupan dari Malaysia dimusnahkan karantina hewan dan tumbuhan pelabuhan Teluk Nibung, Sumatera Utara. Selain tidak memenuhi persyaratan teknis, bawang merah berbagai merek ini dikhawatirkan membawa penyakit tumbuhan dari luar negeri. Puluhan ton bawang senilai hampir 1 miliar rupiah ini diseludupkan dari Malaysia melalui perairan batu bara yang rencananya akan dipasarkan ke wilayah Sumatera Utara dan Pekanbaru, Riau. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan ditanam, sebagian dimusnahkan dengan cara digilas dengan alat berat. Kepala Karantina Hewan dan Tumbuhan Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Hafli Hasibuan mengatakan saat pemeriksaan bawang yang diseludupkan dari Malaysia itu tidak memiliki dokumen resmi berupa dokumen kepabeanan. Bawang yang berjumlah kurang lebih 45 ton ini segera dimusnahkan untuk menghindari masuknya bibit penyakit tumbuhan melalui bawang-bawang tersebut. Terima kasih.